Intro Ya terima kasih anda masih di Dr.Rose Indonesia Wah spesial banget hari ini ya Di segmen ini saya sudah kedatangan Sandra Dewi dan Dr.Andrea Selamat pagi Selamat pagi Wah saya yakin Kalau anda pecintanya Dr.Rose Indonesia Kalau sudah melihat Dr.Andrea Identiknya adalah Dr.Tidur Ya dok ya Tapi ngomong-ngomong Kalau kita ingin bicara masalah tidur Saya ingin tanya dulu nih Tuan putri saya Saya dapat bocorannya Sandra Dewi ini Dia toko idolanya adalah putri tidur Iya sleeping beauty Dari toko itu Inspirasi apa yang bisa Sandra dapat Dia kerjanya tidur doang Tapi dapat pangeran yang ganteng Dan hebat Jadi ya paling enak hidupnya Baik Nah ini bicara masalah tidur Dewi Tentunya adalah tidur merupakan kebutuhan hampir setiap orang Tidur yang berkualitas itu adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi Agar fungsi organ-organ tubuh kita optimal Kesehatan tetap terjaga Anda bisa beraktivitas yang produktif Betul Dr.Andrea Ya betul sekali Jadi pada saat tidur itu terjadi banyak hal sebenarnya Misalkan otak kita aja Dikatakan sebenarnya 70% Ya Otak kita itu pada saat tidur malah lebih aktif Dibanding saat terjaga Oke Gitu Ya Contoh sederhana Begitu kita bangun tidur Bukankah badan terasa lebih hangat Suka berkeringat sedikit Iya kan Kenapa? Karena terjadi proses-proses pada saat tidur Dari Tahap tidur ringan Tahap tidur sedang Yang paling penting adalah tahap tidur dalam Dimana terjadi Regenerasi sel-sel tubuh Kemudian tahap tidur mimpi Dimana kemampuan otak kita yang dibangun Jadi Sangat penting Begitu terganggu Dari atas kepala sampai kaki Semua terganggu Iya Makanya Kalau tidurnya itu Enggak Enggak sesuai dengan apa yang dikatakan Dr.Andrea Itu pagi-pagi itu masih lemes ya Bu ya Nah ini syaratnya adalah Anda Harus sedikit tahu lah Kunci atau cara Gimana mendapatkan tidur yang berkualitas Kalau Beberapa kali di Dr.Andrea Menyampaikan jam itu juga penting ya dok Jam mulai masuk tidur Misalnya jam 9-jam 10 Karena disini hormon yang membantu Untuk proses Detoksifikasi tubuh alami Itu bekerja Selain itu ada cara lain gak dok Ya pertama memang Keteraturan jadwal ya Mengenali jam biologis Mengenali jadwal kita Enaknya tidur jam berapa Yang tentu saja Sangat berbeda Kemudian kebutuhan tidur kita Setiap orang berbeda-beda Yang orang dewasa sih Rata-rata 7-9 jam Ya ini semua harus diperhatikan Ya tetapi terutama Mengenai kualitas tidur Ini juga Syarat-syaratnya kan harus diperhatikan Mulai dari lingkungan tidur yang nyaman Ya kan Persiapan tidurnya Selain jadwalnya Ya kan Nah lingkungan tidur ini harus kita benar-benar perhatikan Mulai dari suhunya Kenyamanan alas tidurnya Iya Kemudian cahaya Bahkan posisi Posisi tidurnya Ya Ibu-ibu posisi biasanya Ibu-ibu bisa tengkorok telentang Nyangping Dok aku pengen tau nih Gimana posisi tidur itu Gimana aja yang paling bagus ya Untuk tidur yang nyaman Berkualitas itu Seperti apa posisinya Ya kadang-kadang posisi ini juga mempengaruhi Biar besok pagi itu gak terasa trauma Di leher, di kepala, di tulang belakang Karena kalau efek kurang tidur itu selain badan nyerti Ngantuk terus apa lagi dok tadi Begitu kita kurang tidur Produktivitas kita sepanjang hari sudah terganggu Mulai dari konsentrasi, kewaspadaan Sampai emosi stabilitasnya Yang kasihan itu misalkan Ada tekanan darah tinggi Ada penyakit gula Nah ini semua naik Ya dokter Andreas Tolong bantu tunjukkan tidak hanya kepada Sandra Dewi Tapi penonton kita Posisi tidur yang terbaik Untuk kualitas sehat pada tidurnya Silahkan Udah ada tempat tidurnya Ayo silahkan ya Nah Jadi posisi tidur Yang sehat itu Syaratnya sebenarnya cuma satu Nyaman 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 Nah setiap orang memang punya kebiasaan-kebiasaannya masing-masing Ya Sekarang kita tunjukkan Silahkan baring Coba miring dulu Menghadap ke depan ya Nah Coba miring Nah Jadi dalam posisi miring Kalau Mau miring ke kanan Ke kiri Sebenarnya Tidak apa-apa ya Karena posisi Oh gak apa-apa Apa gak masalah Yang penting nyaman Jadi Senyaman mungkin Tapi syaratnya Untuk kesehatan tulang punggung Harus dijaga tetap lurus Ya Seperti kita sedang Berdiri tegak nih Bisa mungkin Lurus Lurus Kondisi-kondisi tertentu Misalnya menengkur Atau Sleep apnea Posisi terlentang ini Tolong dihindari Oh ya Tolong dihindari Kenapa Karena dalam posisi seperti ini Lidah terjatuh ke belakang Akan menutup saluran nafasnya Nah Jadi Kalau Bagi penengkur Lebih baik Posisinya miring seperti tadi Tapi untuk yang normal Yang normal tidak apa-apa Nah Tidak apa-apa Nah Posisinya Ya sebebas mungkin Yang nyaman Yang nyaman Nah Kalau dalam posisi miring Perlu saya ingatkan Apa Tangan misalkan Tangan jangan Perhatikan posisi tangan Misalkan Nah Ya kan Nah Jangan sampai tangannya Tertindih Oh Pegel ya dok ya Pegel Ya Yang penting dijaga Tinggi bantalnya Kemudian Kasurnya ya Seusahakan supaya Tulang punggung tegak Nah Untuk kualitas tidur yang baik Kan Banyak nih yang perlu diperhatikan Misalkan Cahaya Kemudian Kenyamanan Tempat tidurnya Ini semua harus diperhatikan Oh gitu ya Ya Terima kasih ya Mbak ya Sudah diperagain Terima kasih Dok Selain posisi tidur Kan ada faktor-faktor lain nih Yang apa Berpengaruh Dalam tidur kita Biar menjadi nyaman Berkualitas Itu apa aja Nomor satu Sekali lagi ya Lingkungan tidur Harus senyaman mungkin Suhunya nyaman Ya Pencahayaannya Nyaman Tentu saja Kalau terang-beneran kan Otak kita baca sebagai siang hari Ya Kemudian tempat tidur yang nyaman Tapi perhatikan Persiapan tidur juga penting diperhatikan Supaya apa Kita sudah relax Baru naik tempat tidur Gitu Ya bayangkan aja Kalau berpikiran gak bisa ya Nah Kalau Kalau kita udah lelah Capek Kemudian kita relaxing Sebelum tidur Masuk kamar Baru masuk kamar gitu ya Kita lihat tempat tidurnya Masih licin Masih dingin Nyaman sekali bukan Berarti Spray dan bed cover itu Berpengaruh ya dok ya Sangat Tidur ya Oke terima kasih dok Nah pemirsa Makanya hati-hati Kalau pilih spray dan bed cover Karena di luaran sekarang Banyak banget yang Kalau dipegang itu licin Tapi ternyata Ketika dipakai Malah tidak menyerap keringat Sehingga Tidur kita menjadi sangat panas Dan tidak nyaman Makanya Aku sekarang pakai Spray dan bed cover Lady Rose Karena terbukti Selama bertahun-tahun Bahannya sangat halus Dan tebal Sehingga tidak mudah sobek Kemudian lembut Dan nyaman Kalau dipakai tidur Dan Tidak bikin bosen Karena motifnya banyak banget Dan di desain eksklusif Dapat mempercantik Kamar tidur Anda Jadi Tidurnya pulas Kemudian jadi semangat Pagi hari Terima kasih untuk Sandra Dewi Atas tipsnya Dr. Andreas juga Terutama untuk para ibu-ibu Biar tidurnya tetap Nyaman dan berkualitas Jadi bangun paginya Semangat Iya Pesan buat putri tidurku Silahkan tidur yang nyenyak Untuk aku keesokan harinya Oke untuk Anda Masih banyak informasi menarik lainnya Jadi jangan kemana-mana Penggunaan lain dari kantung teh bekas Setelah ini di Dr. Oz Indonesia Setelah itu selama 5-10 menit Kantung dari teh bekas ini bisa ditaruh di kelopak mata Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax